Jika job sudah komplit, terus berapa lama ya waktu yang diperlukan supaya dollar client masuk ke akun Fiverr kita? Yuk kita cari tahu bersama Assalamualaikum Wr. Wb Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger Pada video kali ini saya akan berusaha menjawab yaitu tentang Jawabannya tadi saldo yang dari misalnya jobnya sudah selesai di Fiverr Kemudian berapa lama sih waktu diperlukan supaya saldo atau dollarnya itu masuk ke akun kita di Fiverr Jadi untuk jawabannya, kalau saldo atau pembayaran dari client kita Atau misalnya dari yang menggunakan jasa, yang membeli jasa kita di Fiverr itu Biasanya kalau di Fiverr itu sekitar 14-15 hari ya Atau kalau misalnya di dalam bentuk minggu berarti sekitar 2 mingguan Nah ini juga sama yang ada di Avoc Di Avoc juga sama, itu waktunya juga sekitar 14 hari atau sekitar 2 mingguan Nah yang perlu teman-teman ketahui, misalnya teman-teman itu mendapatkan 20 dolar misalnya Jadi nanti bukan 20 dolar yang masuk ke akun teman-teman Tapi dipotong 20% Nah 20% dari 20 dolar berarti sekitar 16 dolar Karena 4 dolar itu dipotong atau 20 dolar itu kan dari 4 dolar kan Nah 4 dolar itu dianggap sebagai fee untuk namanya untuk Fiverr Ataupun juga sama kalau misalnya teman-teman di Avoc Itu juga fee-nya sekitar 20% untuk yang masih baru Nah nanti kalau misalnya uangnya sudah masuk ke balance Ke balance-nya Fiverr Baru nanti setelah waktu saldo tadi Yang dari pembayaran klien sudah job komplit Masuknya butuh 14 sampai 15 hari Nah kalau sudah masuk ke balance kita selama 15 hari Baru kita bisa cairkan ke Paypal kita Atau melalui ke akun Payoneer kita Nah untuk misalnya teman-teman mau tahu video tentang Gimana sih cara menarik uang misalnya dari Fiverr ke Paypal Dan kemudian menariknya dari Paypal ke bank lokal Videonya itu yang ini ya teman-teman Nanti saya cantumkan di link deskripsi Atau di pin komentar Nanti ada nanti saya cantumkan di sana Nah untuk misalnya Memang ya kayak gitu lah mekanismenya Kenapa tidak bisa dipercepat Sebenarnya bisa mekanismenya itu Tidak sampai 14 sampai 15 hari Tapi kan kalau teman-teman baru gabungkan Belum ada reputasi Jadi belum ada review atau feedback Nah kalau misalnya teman-teman Nanti sudah berkecimpung lama di Fiverr maupun di Avoc Itu nanti kalau sudah mencapai level tertentu Kalau saya nggak salah nih ya Di top saya di level 2 Kalau di Fiverr itu sudah mencapai level 2 baru Nanti kita bisa melakukan penarikan Itu tidak harus menunggu 14 hari Tapi cukup 7 hari saja Kalau saya nggak salah ya Ini kan videonya dibuat pada tanggal 14 September 2022 Kedepannya kalau misalnya teman-teman menonton Nanti di 2023 atau 2024 Bisa jadi nanti bisa lebih cepat lagi Yang namanya sistem atau perubahan Suatu website itu bisa berubah Kita nggak tahu Bisa saja hari ini berlaku kayak gini Bisa tahu bisa jadi nanti ke depan itu Malah dipercepat lagi teman-teman Nah kayak gitu saja teman-teman Nah dari itu dari pengalaman saya pribadi Perihal pencairan dana Misalnya dari jobnya selesai Masuk 14-15 hari ke akun kita Dari akun kita itu baru bisa kita cairkan Atau tarik ke Paypal Atau Payoneer Nah dari Payoneer ke atau Paypal itu Nanti bisa kita cairkan lagi ke Bank lokal kita Apakah BRI, Mandiri, BCA maupun yang lainnya Nah kalau misalnya teman-teman yang lain Itu ada yang lebih tahu Atau yang ingin menambahkan Itu nanti teman-teman bisa nanti Cantumkan aja di kolom komentar Atau misalnya ada pertanyaan lain Nanti silakan teman-teman Ajukan aja di kolom di bawah ya teman Nanti banyaknya saya coba Tampung dulu Nanti saya coba Kalau saya sempat Saya akan buatkan video Untuk di video berikutnya Oke kalau gitu itu saja teman-teman Sampai ketemu di tutorial mas vlogger berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya